Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Mayer Ministries. Ini bukan tentang penghukuman, namun tentang kejujuran dan mengungkapkan hal-hal secara terbuka, karena satu-satunya hal yang dikuasai iblis adalah hal-hal yang tersembunyi dalam gelap. Saat kita ungkapkan segalanya dalam terang, mereka kehilangan kuasa. Salah satu hal yang harus ku pelajari dan muncul, dimulai sangat dini dalam hidupku, karena ku pikir saya tidak akan maju tanpa ini, yaitu belajar untuk jujur dengan dirimu tentang dirimu. Hmm, ouch, ouch. Yohanes 8.3.1.3.2 Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini bukan hanya mendengar kebenaran yang memerdekakan, namun mengaplikasikan kebenaran yang kita dengar. Dan, saya tak tahu seberapa saudara sadar atau tidak sadar, tapi manusia mudah dibohongi. Betapa menakjubkan bahwa banyak hal yang orang percaya tidak benar. Yang menyedihkan, jika saudara percaya, maka ini benar bagimu. Satu contoh, mungkin saudara mengacau dalam hidup dan iblis membohongi saudara untuk berpikir bahwa saudara akan selalu punya hidup inferior. Bohong? Ini bohong? Karena Allah berkata, ia akan mengambil potongan-potongan hidupmu dan membuatnya hebat. Allah tidak menyianyiakan rasa sakit kita. Allah akan mengambil rasa sakit kita dan memanfaatkannya jika kita serahkan padanya. Tidak ada yang tak mampu dimerdekakan Allah. Ia mampu, ia sang pembebas dan bisa bebaskan apapun. Itulah mengapa tak ada satu pun. Di sini malam ini atau yang menonton, saudara tak perlu takut bahwa segalanya sudah terlambat dalam hidup, bahwa saudara banyak kesalahan dan tak ada harapan bagimu. Saudara tak perlu hidup ketakutan karena Allah memerdekakan. Ia telah membeli kita dengan darah Kristus. Segalanya dalam hidup bisa dikembalikan, dikerjakan kembali, dan diubah jadi hal yang indah. Saudara dengar, Allah bisa mengambil hal terburuk yang saudara bisa bayangkan, dan entah bagaimana ia akan mencampurkan bahan baku dirinya di dalamnya, kemudian diubahkan menjadi mujizat. Saudara serahkan padanya. Serahkan kepadanya ini Tuhan, aku menjadikannya sangat berantakan, dan maaf saya tak mampu lakukan apapun dengannya, maka aku berikan ini kepadamu. Ia tak akan melemparkannya kepadamu, ia akan mengambilnya dan menunjukkan bahwa ia Allah dalam hidupmu. Kita perlu dilepaskan dari kebohongan. Iblis adalah penipu ulung. Kita punya titik-titik buta dalam hidup. Sama seperti saudara punya titik buta di kaca spion, kaca spion mobilmu. Itu sebabnya ada lebih dari satu kaca. Ada kaca ini, ada kaca itu, ada kaca itu. Karena ada titik-titik buta, saudara harus lihat kemana-mana. Dan kita perlu menghampiri Allah berkata, Tuhan saya ingin belajar bagaimana jujur dengan diriku, tentangku. Ini pikiran menyeramkan, bukan? Bahwa ini bukan kebenaran tentang orang lain yang akan memerdekakanku, kebenaran tentangkulah yang akan memerdekakanku. Dan kita tidak apa-apa mendengar kebenaran tentang orang lain, saya yakin saudara sudah siapkan daftar panjang orang-orang yang seharusnya di sini akhir pekan ini. Wah, jika dia dan dia tidak batal datang, ini benar-benar yang mereka perlukan. Dan saudara pikirkan empat orang yang saudara bisa telepon besok dan minta untuk datang. Amin. Ya ajaklah mereka itu baik, tapi intinya adalah saya di sini, saudara di sini, dan Allah ingin menyatakan sesuatu bagi kita. Saya sungguh mendorong saudara belajar untuk jujur dengan dirimu tentang dirimu. Bagus untuk kita mengenali titik kekuatan kita, tapi kita juga perlu mengenal kelemahan kita. Bukan untuk dihukum, ini bukan tentang penghukuman, namun tentang kejujuran dan mengungkapkan hal-hal secara terbuka. Karena satu-satunya hal yang dikuasa iblis adalah hal-hal yang tersembunyi dalam gelap. Saat kita ungkapkan segalanya dalam terang, mereka kehilangan kuasa. Amin. Saudara tidak perlu menyembunyikan hal-hal dalam gelap, di mana iblis memakai mereka untuk menyiksamu. Saudara bisa mengungkapkannya, membawanya agar terlihat, menyingkapkan pada Allah, bagaimanapun Allah sudah tahu segalanya. Katakan, Tuhan, saya mengaku ini, bertanggung jawab akan ini, dan saya ingin merdeka. Yeremia 17 ayat 9, mari kita lihat firman Tuhan. Betapa liciknya hati? Lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya dan memperhatikan, memahami, mengenali hati dan pikirannya? Dengan kata lain, semua kita, termasuk saya, punya pemikiran tentang diri sendiri yang terkadang terlalu mulia dan... Saya akan menemukan seseorang yang setuju denganku dan akan kuhot bahkan mereka. Mari tempatkan seperti ini. Saudara berpikir mungkin terkadang saudara merasa tahu lebih banyak dari yang sebenarnya. Saudara tahu yang kuputuskan, tidak ada yang tahu apapun hingga paling tidak berusia 40 tahun. Nah dengarkan, sekarang tunggu, sebelum para kaum muda ingin melempari saya, dengarkan. Dan saat usiamu 40, ini adalah tanda pertama saudara belajar sesuatu, karena saat berusia 40 saudara mulai berpikir, saya tak tahu apapun. Dan itu tanda awal kecerdasan. Saat saudara katakan, tahukah Anda, ternyata aku tak tahu apa-apa. Dan saya kacau dan terhilang tanpa Allah. Dan ini tanda awal bahwa ada sedikit kecerdasan dalam diri. Bahwa mungkin sekarang kita punya roh yang mau diajar dan Allah bisa ajarkan kita sesuatu. Sungguh hal yang menyeramkan saat memikirkan, dan ini hal yang perlu kita doakan tiap hari. Kupikir perlu untuk berdoa Tuhan, tolong supaya aku tak tertipu. Bisakah kita secara rutin berdoa demikian? Tuhan, tolong supaya aku tak tertipu. Dan jika ada area dalam hidup di mana aku tertipu, tunjukkanlah kepadaku. Singkapkanlah kebenaran, karena aku tak ingin tertipu. Dan aku terutama tak ingin tertipu tentang diriku. Tolong aku untuk tidak berpikir terlalu hebat tentang diriku. dari seharusnya, tolong agar aku tidak menganiaya sesama dan bahkan tidak sadar. Tolong aku agar tidak egois dan bermegah diri. Bahwa ada sesama yang membutuhkan dan aku tidak sadar kebutuhan mereka, karena aku terlalu berbangga diri. Tolong aku untuk tidak menumpahkan masalah pada orang lain. Tolong agar aku tidak hanya duduk-duduk tertipu dan mengasihani diri, sementara kenyataannya, aku sungguh diberkati dan tidak menyadari kenyataan ini. Taukah apa kebenarannya? Silahkan dan persiapkan diri untuk unduhan yang akan kuberikan. Tidak ada alasan untuk siapapun di sini untuk mengasihani diri sendiri. Tau mengapa? Karena ada harapan. Situasi saudara mungkin buruk, tetapi ada Yesus dan ada harapan dan ada jawaban. Dan saya sampaikan kepada yang sedang menonton TV, saya tahu beberapa orang mengalami kekacauan dalam hidupmu dan bukan karena saya tidak punya empati, saya punya. Tapi saya harus belajar dari alas saudara bisa kasihani diri atau bisa menjadi kuat, Joyce, tapi kau tak akan bisa jadi keduanya. Jadi pilih salah satu. Dan segala yang salah dalam hidup adalah kesalahan orang. Ini salah, Dave. Jika Dave tak lakukan ini, aku akan bahagia. Jika anak-anak lakukan itu, aku akan bahagia. Dan menyalahkan, ini bukan salahku. Hingga Allah memutuskan menunjukkan kebenaran. Ia menunjukkan bagaimana rasanya hidup di rumah bersamaku. Dan tiga hari saya menangis. Ku beritahu kebenarannya. Saya masih ingat pojokan yang sama di dalam rumah, di mana Allah menunjukkan bahwa Dave bukanlah masalah, tapi diriku. Katanya kau manipulatif, kau senang menguasai, kau susah diajak bergaul, kau sangat mengasihani diri. Iya, saya tak merasa baik tentang diriku hari itu. Tapi aku terbantu untuk bangkit dari fase itu. Kepada diriku sekarang. Nah, ini masalahnya. Dulu di masa kecil saya hadapi ujian. Sebagai wanita muda di usia 20 dan 30 saya kesulitan uang. Tapi belum kugabungkan segalanya agar menjadi kesaksian. Apakah ada di sini yang ingin menang atas kesulitan keuangan? Dan tiba di titik di mana ada kesaksian hebat yang akan menguatkan orang lain bahwa kuasa Allah nyata dalam hidup mereka. Dan ada kehidupan yang indah tersedia bagi mereka. Amin, amin, amin. Saya banyak berpikir tentang Obaja pasal 1 ayat 3 belakangan karena tertulis jelas, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Oh, kesombongan memuakkan. Berpikir lebih hebat tentang diri kita lebih dari seharusnya dan setiap kita melakukannya, kita otomatis merendahkan orang lain. Aku tak akan mendengarkanmu, kau tak tahu sebanyak aku. Mengapa kau tak berhenti bicara agar ku beritahu kebenaran yang sesungguhnya? Ayo, saudara, pahamkan. Saya ingin melihat semangat saat tiba di poin ini. Lihat lalu kita bisa melanjutkan ke poin lain. Tipu muslihat, mungkin salah satu contoh terbesar tipu muslihat di Alkitab ada di 1 Samuel pasal 15. Ketika Allah mengurapi Saul menjadi raja dan ia memberinya beberapa instruksi bahwa ia akan datang ke bangsa musuh membunuh segalanya, semuanya, semua domba, semua lembu, seluruh bangsa, pria, wanita, anak-anak, semuanya, katanya bunuhlah semuanya. Dan saya tahu kedengarannya kasar, tapi saudara harus mengerti bahwa mereka orang kafir yang menyembah berhala. 1 Samuel 15 berkata, Tetapi Saul membiarkan agak Raja Amalek hidup-hidup meskipun ia menumpas segenap rakyatnya dengan pedang. Ia tidak melakukan perintah Allah. Ia hampir melakukan seluruh perintahnya. Tapi ia tidak melakukan yang Allah perintahkan. Dan ketaatan sebagian sama saja dengan sama sekali tidak taat. Perlukah kutambahkan krim susu agar saudara memakannya? Kataku sebagian. Oke, saya akan baca ayat lain. Tetapi Saul menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tampun pulau anak domba dan segala yang berharga. Jadi ia masuk ke sana dan bukan yang menghancurkan segalanya seperti yang Allah perintahkan. Ia buang semua yang sampah dan menyimpan hal-hal yang baik. Lalu yang semakin buruk adalah kata Allah aku menyesal menjadikan Saul Raja sebab ia tidak melaksanakan firmanku. Nah Samuel adalah nabi yang mendatangi Saul berkata, Saul Apa yang telah kau lakukan? Dan kata Saul dengarkan ini Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dan saudara tahu ku pikir dia pikir dia benar. Ia berkompromi dan dia berpikir bisa memberi ketaatan sebagian. Atau bahwa ia mungkin melayani Allah di hari minggu pagi tapi lakukan yang ia inginkan setelah itu. Uh Oh 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 Ya saya mendengarkan Joyce setiap pagi dan segalanya akan beres itu waktu saya dengan Allah saya dengan Joyce Saudara tahu saya senang saudara mendengarkanku tapi jika harus memilih antara diriku dan Allah pilihlah Allah maukah saudara karena saya tidak mau saudara membuat masalah maka saya merasa merasa perlu memintamu menomersatukan Allah amin tidak ada pria atau wanita di dunia ini yang bisa mengambil posisi yang jadi milik Allah memang baik belajar dan bertumbuh lalu ambil yang saudara pelajari dan berjalan bersama Allah dan minta dia untuk terapkan dalam hidupmu bagaimanapun oh ya saya sudah sudah melakukan yang Allah perintahkan ya ceritanya panjang tapi saat kita sampai di bagian akhir kisah ini saudara tahu apa sesungguhnya masalahnya di sini orang-orang lelah menunggu dan Alkitab berkata Saul melakukan hal itu karena ia takut pada rakyat ia tidak mau kehilangan rakyat jadi ia kompromikan hubungannya dengan Allah untuk membuat rakyat senang nah tentu ada seseorang di sini yang pernah diundang ke pesta dimana saudara tahu akan ada narkoba dan hal-hal yang salah dan saudara tahu seharusnya tidak pergi tapi saudara tak ingin teman-temanmu marah padamu jadi saudara pikir ya aku akan pergi saja tapi aku tak akan berpartisipasi sama sekali tak akan ini dan tak akan itu lalu akhirnya terjadi kekacauan besar oh tidak ada yang begitu oke saya pilih contoh lain saudara tahu betapa luar biasa hal-hal yang kita buat supaya tidak kehilangan orang kita harus bergantung pada mereka dan seringkali mereka adalah orang-orang yang meracuni kita tidak mempedulikan kita sama sekali ketika terjadi kesulitan mereka orang-orang pertama yang keluar dulu tapi kita kompromikan hubungan kita dengan Allah supaya tetap bersama orang-orang itu saudara perlu mulai berdiri dengan teguh dan berkata Allah lah yang terutama dalam hidupku kuharap kau menyukainya namun jika tidak Allah tetap jadi yang pertama karena aku bisa hidup tanpamu tapi aku tak bisa hidup tanpa Allah amin biar kebenaran memerdekakanmu hal ketiga yang ingin kubicarakan dengan saudara hal pertama adalah utamakan Allah dan nomor satu kan dia dalam segalanya benar hal kedua adalah jujurlah pada diri sendiri tentang dirimu benar nah mengenal makna sebenarnya frasa dalam kristus sebenarnya apa makna sebenarnya dalam kristus saat lahir kembali saudara sepenuhnya dipisahkan dari dosa dan ditempatkan dalam kontainer bernama kristus jadi saudara tidak lagi diidentifikasi kotor pendosa busuk itu bukan identitasmu lagi bukanlah siapa dirimu lagi saudara bisa masih berdosa tapi itu bukan identitasmu saudara punya natur yang baru siapa di dalam kristus ya adalah ciptaan baru saudara mendapat natur baru dalam dirimu jiwamu masih tetap sama tubuh masih kelihatan sama ada pekerjaan yang dibutuhkan dalam dirimu tetapi inti dari dirimu kini adalah kudus dan benar dan baik dan Allah melihatmu dalam terang yang berbeda yakini melihatmu dalam kristus tapi saudara harus mulai melihat dirimu demikian namun izinkanku berhenti sebentar dan lakukan sesuatu kupikir saya akan bagi-bagi hadiah siapa disini yang ingin terima hadiah gratis maksudku benarkah saudara ingin hadiah gratis maksudku lihatlah lihatlah ini ada alkitab pengajaranku ada kesaksian hidupku ada beberapa yang baru ayolah jika menginginkannya bertindaklah demikian lihatlah saya ingin lihat apakah saudara serius menginginkan hadiah gratis lihat yang itu gratis 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 satu lagi siapa yang ingin hadiah gratis ini dia kita senang barang gratis kan bukankah luar biasa oke apa yang sebenarnya kau lakukan lihat romah 5 ayat 15 romah pasal 5 ayat 15 nah terfokuslah pada apa yang kita lakukan disini saya melakukan untuk mengajarkan sesuatu pada saudara tetapi karunia Allah tetapi karunia Allah tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran anugerahnya lebih dari seluruh proporsi kejatuhan manusia sebab jika karena pelanggaran satu orang kejatuhannya semua orang telah jatuh jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus ayat 16 dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman tetapi penganugerahan ayat 17 ayolah ayat 17 sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran perkenanannya anugerah keselamatan cuma-cuma perkenanan ala cuma-cuma yang mengampuni dosa kita cuma-cuma kita lebih bersemangat mendapat buku gratis dalam pertemuan lebih dari mendapatkan anugerah kebenaran cuma-cuma dalam Yesus Kristus paham kak saudara luar biasa tindakan kita untuk mendapatkan hadiah materi gratis namun mari ku beritahukan ada kelimpahan dalam dirimu saudara dilimpahi ada Allah dalammu Bapak anak dan roh kudus semua buah roh ada dalammu saudara dibenarkan dan dikuduskan dan dibuat layak dihadapan Tuhan melalui darah Yesus Kristus tidak mungkin untuk bertumbuh tidak mungkin untuk berangkat dari ujian melalui kesulitan apakah ini masuk akal hingga pada kesaksian seluruhnya satu kesatuan jika ada ujian juga ada kesulitan dan saudara mampu mengatasinya nah lalu ada kesaksian namun tidak mungkin untuk beranjak dari ujian melalui kesulitan kepada kesaksian kecuali saudara mempelajari identitasmu dalam Kristus dan bahwa siapa saudara sepenuhnya berbeda dari perbuatan saudara saya sangat menderita akibat rasa salah dan penghakiman oh Tuhan rasanya seperti mimpi buruk seumur hidup saya tak merasa salah tak merasa benar ini dimulai di masa kecil karena pelecehan dan iblis meyakinkan saya ada hal yang salah denganku dan sejak itu ada pernyataan berulang-ulang di kepalaku apa yang salah denganku apa yang salah denganku membandingkan diriku dengan orang lain saya ingin katakan ini berhenti saat lahir baru dan saya ke gereja namun tidak saya membawanya ke level rohani saya masih membandingkan diri dengan orang lain sekarang membandingkannya dengan orang-orang Kristen lalu setelah menjadi pembicara saya bandingkan diri dengan pembicara lain tak pernah berhenti hingga kita pahami identitas di dalam Kristus bahwa kita pribadi di dalam Kristus dan dia punya rencana pribadi dalam hidup kita dan bahwa tak ada penghakiman bagi siapapun dalam Kristus hanya ada kesempatan untuk bertobat dan masuk ke lift dan pencet tombol penthouse dan kembali naik ke lantai paling atas ya terkadang kita jatuh ke bawah tanah kadang-kadang ada hari-hari berat kadang-kadang ada kesulitan ada hal-hal yang kita tak mengerti tapi di tengah segalanya Allah mengasihi kita ya ada banyak hal yang bisa kita syukuri saat kita tahu identitas kita dalam Kristus saya mau menguatkanmu untuk mulai menerima segala pengorbanan Kristus bagimu jika saudara belum pernah mengalami hadiah cuma-cuma dari pengorbanan Kristus saya ingin memberimu kesempatan untuk mengundangnya dalam hidupmu saudara tahu kita membahas kelahiran baru Alkitab berkata kita harus lahir baru jika ingin masuk ke kerajaan Allah dan lahir baru artinya saudara undang Kristus dalam hidupmu dan ia datang secara harafiah ke dalammu dan diri saudara kembali hidup lalu ia menolongmu bertumbuh dalam hubungan dengannya lalu segala hal indah yang ia lakukan dalammu mulai muncul darimu dan bahkan menolong orang lain jadi yang saudara butuhkan maaf adalah menerima Kristus yaitu dengan mau bertobat dari dosa-dosamu dan artinya untuk berbalik dan menuju arah sebaliknya artinya saudara tidak tidak hanya mengaku menyesal akan dosa tapi saudara mau menyerahkan hidupmu padanya saudara ingin jalani hidup baru dan saya ingin ungkapkan doa dengan saudara yang ingin dosamu diampuni saudara ingin jalan bersama Allah dan ingin memastikan bahwa saudara akan masuk surga saat meninggal jadi mari berdoa sekarang saya yakin ada ribuan kali ribuan saudara yang kesepian merasa diri kosong saudara khawatir akan apa yang akan terjadi padamu saat meninggal dan ini akan memberimu kedamaian yang nyata jadi mari berdoa Allah Bapak aku mengasihimu Yesus aku percaya padamu aku percaya engkau mati bagiku aku percaya kau membayar dosa-dosaku bahwa engkau tiga hari di dalam kubur lalu bangkit dari kematian dan kini duduk di sebelah kanan Allah aku percaya Bapak mengirim roh kudus untuk hidup di dalamku ampunilah dosa-dosaku aku ingin berbalik darinya dan menjalani hidup yang baru bantu aku melakukannya kuserahkan hidupku kepadamu kini terimalah diriku sebagaimana adanya dan jadikan aku sebagaimana yang engkau inginkan amin selamat menikmati selamat menikmati